Pemberian pakan cacing sutra untuk larpa lele itu berapa lama kan atau berapa hari kan? Bermacam-macam sahabatku semua, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 25 hari, bahkan ada juga yang sampai 1 bulan tetap masih memberikan pakan cacing sutra tergantung dari pertumbuhan larpanya. Kalau boleh saya usut tuntas itu tergantung dari bawahnya, tergantung ngurus indukan, tergantung indukannya matang gonat atau tidak pada saat dipijahkan. Kenapa? Kalau indukan yang asal-asalan biasanya hasil larpanya asal-asalan, termasuk tergantung dari teknik pemijahan. Induk yang matang gonat biasanya menghasilkan telur yang cepat sekali pertumbuhan larpanya. Nanti kalau sudah menetas ya, itu pun ditunjang dengan jumlah kolamnya berapa. Kalau kepadatan kan itu juga menghambat pertumbuhan larpa. Nanti juga akan memperbesar biaya kos pemberian pakan cacing sutranya. Ngaruh kan, sahabatku semua. Makanya di channel ini saya sebutkan, pemijahan yang aman itu satu pijahan dibagi enam kolam untuk penetasan larpanya. Biar larpa nggak kepadatan. Semakin jarang larpa di kolam cepat besar, cacing sutranya juga akan sedikit hemat. Tidak terlalu boros. Beda dengan dipadatkan larpa. Lambat pertumbuhannya pemberian cacing sutra banyak-banyak juga tetap tidak mendukung ya. Biasanya suka lambat juga. Saya sudah menganalisis hal itu. Pemberian cacing sutra yang saya lakukan, pemijahan satu pasang itu kan dibagi enam kolam. Pertama beli cacing sutra, enam liter dulu. Satu liter, satu liter, satu liter, satu liter semuanya. Dua, tiga hari atau empat hari kemudian saya cek di dasar kolam masih ada atau tidak. Oh iya, ada juga yang bertanya seperti ini. Itu cacing sutra diberikan seperti itu apa nggak mati, Kang? Cacing sutra yang diberikan mati itu proses dari sananya seperti apa? Awas, bawa cacing sutra juga harus hati-hati. Perjalanan jarak jauh bisa jadi cacing sutra terlalu lemas dan mati di tengah jalan bisa jadi. Siapkan batu es untuk membawa cacing sutra biar aman. Untuk membawanya mau di packing, mau di box juga silahkan. Yang penting dalam kondisi dingin, cacing sutra akan bertahan. Kalau misalnya mati berarti ada proses kesalahan. Nah nanti di pemberian cacing sutra kedua, larpa juga tumbuh besar. Makin tumbuh besar larpa, makin rakus, saya beri kelipatannya. Biasanya itu beli 12 liter. Yang awalnya 6 liter jadi 12 liter. Saya kasih 2 liter, 2 liter, 2 liter, 2 liter. Itu dalam jarak sekian haripun, pasti akan habis. Dan si larpa ini kalau lagi bagus, lagi cepat pertumbuhannya, saya juga makin cepat melakukan penyortiran. Bahkan tidak menutup kemungkinan usia 8 hari, 10 hari pun, sudah ada yang nyangkut di box sortir ukuran 1-2 cm. Nah, untuk patokan lepas cacing sutranya itu menurut box sortir. Kalau ada larpa lele yang nyangkut di box sortir ukuran 1-2 cm, kita pisahkan. Enggak makan cacing sutra lagi, makan pakan pasta. Itu kan, nanti sisanya masih diberi cacing sutra. 2-3 hari kemudian habis cacing sutra nyortir lagi, ada lagi larpa yang dipisahkan. Enggak makan lagi cacing sutra. Terus seperti itu, sampai di usia 15, 18, sampai 20 hari. Nanti lama-lama juga, grid ikan itu akan semakin naik dan lepas sendiri dengan cacing sutra. Jadi sifatnya itu beruntun, sahabatku semua. Enggak ada kata seperti ini. Pemberian cacing sutra cukup 15 hari, setelah itu stop. Terus larpa yang masih kecil bagaimana? Tua diterpal dong nantinya. Nah, kita tolong terus. Seperti itu, sahabatku semua. Terima kasih.